Intro Bayangin, kasih warna yang jelas Kasih cahaya yang jelas Seolah kamu panggil Dalam hati kamu panggil namanya Masukin ke dalam bonekanya Aku mencoba untuk katanya Kak Romy Untuk menghadirkan teman imajinasi aku itu disini Sudah? Udah ya? Diangkat dulu tangannya Disini Namanya ada diantara salah satu dari kertas-kertas disitu Betul ya? Betul Betul ya? Oke Disini Saya ambil Tangan kamu begini Buka aja Sementara tangan satunya disini Yes Oke Jangan bergerak ya Ini ya disini Nah Fokusin ke bonekanya ya Kamu lihat bonekanya Oke Apapun yang terjadi jangan takut Kak Romy paksa Ayo coba pikirin ke lilinnya itu Beneran dateng apa enggak Nanti coba hadirkan disitu Jangan kemana-mana ya Hei Dan dia akan mencari dimana kamu menulis namanya Bergerak Bergerak Oke Tadi sumpah aku shock banget Karena itu bukan bergerak ya Itu berjalan Itu harus diingat Itu jalan Itu lilin yang tadi aku buat loh Itu jalan ya Dan dia berjalan dan berhenti di arah sini Iya Dia bergerak loh Bukan ini kan Namanya Bukan Amin namanya Bukan Indong Bukan Jafar Bukan Alif Bukan 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 Nurul Bukan 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 Rizky juga dong Bukan Berarti dia berhenti Di satu-satunya kertas Yang menjadi namanya dia Iya Masalahnya namanya siapa Nah sekarang jangan bersuara Jangan bersuara ya Bisa fokusin Alphabetnya disini Seolah-olah kamu tulis di udara Yang bisa Bisa Sudah bayangin ya Dia cak-cak Stop Kirimin saya dalam pikiran Satu huruf aja Di antara itu Udah Udah B ya B Iya Iya Oke Ini menurut saya ya Saya mulai malam baru-baru ya Oke Oke Ini menurut saya Menurut saya Enggak belum Oke Serius Tadi jalan loh Aku doang yang ngeliat sama semuanya sih Tanya dibuka Jangan di intip dulu Ya Dan nama teman imajinasi kamu adalah Siapa ini? Abi Abi Iya Lihat yang saya buat Oh my god Oh my god Kok bisa tahu sih? Aku bingung apapun yang kulakuin disini Kok aneh gini ya? Taduh Ini Kenapa bisa tahu? Bener loh Ini jalan Terus namanya sama Oh my god Bagaimana saya dapat menebak siapa nama yang dipikirkan oleh Kartika tadi? Apapun nama teman imajinasi yang dipikirkan oleh Kartika Sebetulnya hanya dapat terdiri dari 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan Jadi dengan memperhatikan reaksi mikro dari Kartika tadi Saya dapat menentukan huruf apa saja yang dipikirkan oleh Kartika Hai Tasya Apa kabar? Lama gak ketemu Iya nih Kedua kalinya di Lintasi Maji Terakhir S1 Terakhir iya sekarang lagi lanjut Sekarang S2 Sampai S3 Profesor Amin Oh bener? Serius? Iya sekarang S2 dulu deh S1 nya apa kemarin? Accounting di UI S2 nya? S2 nya Public Administration Oh ini apa? Bunga Bukan ini kertas Nah ini Pattern nya bunga Yes excellent question Oke Kita ketemu Terus bikin prakarya Potong-potong bunga Aku udah kayak ini ngapain sih Aku disuruh potong-potong bunga nih Kayaknya Ini pasti trik-trik yang gampang nih Ketebak nih Apa nih Pasti tiba-tiba dari bunga keluar kelinci nih Oke kita melakukan arts and crafts Anyway free choice Pilih yang mana? Pilih yang ini dong Musternya Oke Boleh digunting-gunting Pastikan yang rapi Selesai Sekarang what to do? Gak tau Dilipat yang rapi Seperti begini Semuanya? Masih-masih Iya petal nya Jadi seperti ini Nah Pernah baca buku ini gak? Buku judulnya The True Power of Water By Dr. Mas Saru Emoto Orang Jepang Jepang itu Tau Ceritanya? Gak pernah baca bukunya Cuman pernah diceritain Kalau water itu memiliki molekul-molekul kristal Yang berbeda-beda Tiap jenisnya Molekul itu bisa berubah Kalau misalkan Surroundingsnya seperti apa Kayak gitu Benar Atau emosi orang yang memegangnya berubah Udah Udah ngerasain salju dong? Udah Oke Tiap snowflakes kan beda Di bawah mikroskop gak ada yang sama Bunga salju bahas Indonesia Saya siapin airnya Boleh Oke Boleh gak petal nya dimasukin Tapi satu-satu Oke Masukin satu-satu Fokusin orang ini ya This is freaky Masalahnya yang mana?